Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, pada libur saya sedang bersih-bersih halaman. Ini sedang saya lakukan pembersihan halaman, ini sahabat semua. Nah ini halaman saya ini ada beberapa tanaman, sahabat semua. Ini ada tanaman bunga dan tanaman bayam, ini yang di depan itu enggak ada, itu enggak saya tanam, sahabat semua. Nah pada riburan pagi hari ini saya sedang membersihkan halaman. Ini yang saya konblok ini sebagian dan sebagian belum, nanti kita selesaikan. Dan ini konblok yang baru itu saya kebahatan saya sendiri. Nah pada pagi hari ini saya akan menunjukkan kepada sahabat semua halaman saya yang saya konblok ini. Saya tanami dengan tanaman pakcoy, sahabat semua. Nah tanaman pakcoy saya ini, ini sudah berumur empat puluhan hari, ini yang besar. Ini saya tanam di pinggiran konblok. Ini sebagai aksesoris atau menghijaukan konblok yang ada di pinggir itu sebagai hiasan untuk memperlindah dari konblok yang ada. Ini ada dua baris, sahabat semua. Ini seginap di masing-masing pojokan ini kita tanami pakcoy, sahabat semua. Nah ini penanaman ini saya lakukan dengan menggunakan tanam biji langsung, sahabat semua. Jadi tidak disemai. Kalau biasanya di konblok itu terdapat tanaman rumput yang bagi ujung depan itu. Yang ditumbuhin dengan rumput. Nah ini saya coba untuk saya tanami di selah-selah konblok ini dengan tanaman pakcoy. Dan hasilnya tidak mengecewakan sahabat semua. Nah ini tanaman ini sudah sebagian ada yang siap panen, sebagian belum. Karena pada saat penanaman, sahabat semua ini ada yang mati karena waktu tanam itu ada yang digigit semut mati. Kemudian ada yang karena turah hujannya kemarin waktu nanam itu tinggi sehingga terendam mati juga. Nah dan akhirnya saya lakukan penyulaman ulang sehingga tumbuhnya hampir ada perbedaan. Walaupun tidak menyolok, sangat menyolok tapi masih bisa di pada saat sekarang ada yang gede, ada yang kecil. Tapi cukup menarik sahabat semua untuk memperindah daripada konblok ini. Nah untuk perawatan saya kira, maaf ini dari untuk penanaman awal barangkali ini yang perlu dilakukan perawatan. Agar supaya tanaman Pak Choi yang dari biji ini bisa tumbuh. Ini harus kita rawat agar supaya biji tersebut setiap hari lembab. Nah setelah terumbuh kecil itu baru kita lakukan penyiraman secara rutin pada siang, pada pagi, siang dan sore. Ini pada saat awal. Nah ini perlu tergantung pada kondisi lingkungan sahabat semua. Kalau terhadap terjadi ada hujan dan tanahnya masih lembab, saya kira tidak perlu disiram. Kemudian itu saya lakukan setiap hari, perawatan setiap hari agar supaya tanaman terbut dapat tumbuh dengan baik. Kemudian untuk berikutnya, perawatan berikutnya setelah tumbuh perlu adanya nutrisi agar supaya tanaman Pak Choi yang kita tanam ini tumbuh dengan baik. Nah salah satunya untuk memenuhi kebutuhan daripada pupuk yang, pupuk agar supaya tanaman Pak Choi tersebut tumbuh dengan baik. Itu salah satunya dengan pemumpukan. Nah pemukan ini saya lakukan dengan menggunakan pupuk cair, ini bisa menggunakan limbah, ini saya gunakan menggunakan air yang berasal dari kolam ikan yang warna hijau itu, itu cukup bagus, itu sahabat semua. Kemudian saya, kemarin sedikit saya pergunakan untuk memupuk ini menggunakan pupuk kimia, sahabat semua, untuk tambahan. Nah untuk berikutnya saya, pemupukan berikutnya itu tidak saya lakukan, hanya saya menggunakan air kolam saja sahabat semua. Kalau sahabat semua tidak sulit menggunakan, mencari pupuk kimia, barangkali di kota-kota untuk mencari pupuk, itu agak sulit mungkin, ataupun agak kesusahan, bisa juga menggunakan pupuk organik cair, sahabat semua. Organik cair kita cairkan, pupuk organik yang padat itu kita rendam di air, kemudian kita siramkan di bagian sela-sela daripada kondok. Seperti itu sahabat semua. Jadi, perawatan pakco ini sebenarnya tidak terlalu sulit, dan ini saya kira bisa kita rawat dalam jangka panjang sahabat semua. Ini untuk penanaman pakco ini bisa sampai 6 bulan, lebih barangkali ini bisa menghasilkan pakco yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan sayuran. Nah, ini nanti akan saya coba sampaikan kepada sahabat semua cara untuk memanen pakco agar supaya pakco tersebut tahan lama, jadi sahabat semua tidak selalu membeli setiap maus nyayur. Nanti saya akan saya sampaikan cara perawatan atau pemanenan agar supaya pakco tersebut bisa kita panen sampai 6 bulan. Bahkan bisa lebih sahabat semua, nanti kita tunjukkan kepada sahabat semua. Terima kasih telah menonton!